Dua tersangka kasus dugaan penganiayaan dan pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan hadir dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Minggu 29 September 2024. Penangkapan pelaku adalah buntut kasus pembubaran paksa diskusi Silaturahmi Kebangsaan Diaspora pada Jumat 27 September 2024. Dari lima orang yang ditangkap, dua di antaranya yaitu F.E.K. 38 tahun sebagai koordinator lapangan dan G.W. 22 tahun yang resmi ditetapkan tersangka. Para pelaku masuk secara paksa dan melakukan penganiayaan pada saksi di pintu samping hotel. Para pelaku juga menghancurkan meja, gelas, proyektor, dan banner. Kepolisian pun membantah membiarkan para pelaku masuk dan membubarkan diskusi. Sebab, petugas kepolisian fokus di depan sedangkan para pelaku menerobos lewat pintu belakang. Di antaranya adalah inisial, F.E.K. Ini selaku koordinator lapangan. Yang kedua, G.W. Ini selaku aksi pengerusakan yang ada di dalam. Kemudian, J.J. Ini masuk ke dalam membubarkan sampai melakukan pengerusakan mencabut balaiho-balaiho yang ada di dalam. Kemudian, yang keempat, L.W. Ini juga melakukan pengerusakan dan membubarkan acara yang ada di dalam. Yang terakhir, MDM. Ini hampir sama, yaitu membubarkan dan melakukan pengerusakan yang ada di dalam gedung. Dari 5 para pelaku yang sudah kita amankan, kita akan lakukan pendalaman. Dan tim masih bekerja untuk mencari para pelaku-pelaku lainnya. Sampai dengan tadi malam dan tadi pagi, kita sudah mendapatkan identitas para pelaku yang turut serta di dalam aksi pengerusakan. Dan tentu akan kita minta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian juga, Kolda Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok masa ini. Kita akan lakukan screening. Kita lakukan profiling pendalaman terhadap para pelaku yang sudah kita amankan. Siapa yang menggerakkan mereka? Apa motifnya? Apa tujuan? Kolda Metro Jaya Kolda Metro Jaya